Al-Fatihah Hanya mereka yang dapat izin untuk mengaksesnya Karena ilmu ruh Itu ma'rifatul ruh Yang tidak diberikan kecuali sedikit Di antara yang sedikit itu Ma'rifatul asma Mengetahui nama-nama Semoga yang hadir ini mendapatkan nama Karena nanti di ujung Di ujung nanti Pembeda antara dajjal Dengan al-mahdiyin Cuma satu Ma'rifatul ruh Bukan politik Bukan mazhab Pembedaannya cuma Anda ahli ruh Atau anda dajjal Satu al-masih al-hakiki Dabi Aisyah Membersamai al-imam al-mahdi Satu al-masihul dajjal Dia akan memalsukan Ajaran-ajaran tauhid Nanti semua ahli zikir Kalau tidak punya ilmu ruh Nanti akan terjebak Kenapa dajjal Langsung diajar Mursyidnya Jibril Dajjal nama kecilnya Samiri Kecilnya jadi ajar oleh Sayyidina Jibril Sayyidina Jibril yang langsung ajar Makanya Sayyidina Musa Tidak berani melawan dajjal Allah kalamkan Kaukulbu Nabi Musa Itu bukan lawanmu Itu lawan Nabi akhir zaman Bahkan Nabi akhir zaman pun Tidak ikut melawan dia Kecuali lewat keturunannya Al-Mahdi Maka Nabi Isa Mengatakan Ya Samiri Mahat buka Mahat buka ya Samiri Ada apa denganmu Wahai Samiri Itu Nabi Harun Dipegang jenggotnya Ditarik Umatnya yang menyembah Sapi kecil Patung sapi kecil Disuruh bunuh diri Giliran Samiri Ditanya baik-baik Kamu ada apa Samiri Berarti Nabi Musa pun Ketemu Samiri Bergetar juga Yang diizinkan Umat akhir zaman Umat ini Maka semua Ujian cobaan Ada di umat ini Tapi ingat Semua ilmu Sudah terkumpul Di akhir zaman ini Ilmu ruh Akan turun Sebanyak-banyaknya Itulah yang dikatakan Abu Hurairah Dua karung Aku pelajari dari Nabi Satu belum disebar Satu lagi akan disebar InsyaAllah Di zaman ini Semoga kita Bagian dari santri-santri ruh Amin Al-Amin Maka mulai hidupkan Majlis maulid Karena itu Pintu mengenal ilmu ruh InsyaAllah Selanjutnya Dengan Tersebar di dalam Masyarakat ini Sangat-sat tidak Menghentikan syariah Termasuk di daerah Kami ini punya Yang mana Orang-orang masyarakat Merasa cukup Sholat Pake ikat saja Jika mereka Syariah Pasti diterima Dari awal takbir Sampai Assalamualaikum Ingat Allah Atau ingat Pernah ingat Selain Allah Jujur Tidak Kuk Jujur saja Abdullah bin Amr Yang berkalam Dalam hadis Imam Tirmizi Dikatakan Yang pertama Dicabut Sebelum akhir zaman Adalah khusyuk Abdullah bin Amr Dapat kalam ini Dari siapa? Tentu dari baginda Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Disebut Hadis muhkuf Fi hukm al marfu Kita ini Baru belajar Solat Baru latihan Latihan Solat Makanya Allah mengatakan Aqini Salata Li dhikri Aqin itu Kalau diterjemahkan Dalam bahasa sir Bahasa hakikat Latih-latihlah Dirimu Solat Untuk mengiat aku Maka engkau Yang baru berlatih Jangan sombong Kalau melihat orang Belum berlatih Jangan sombong Kita baru berlatih Jangan suuzon Kepada orang Yang terlihat Belum solat Mungkin kita Tidak Tidak solat Gusmi Tau gusmi Masyur Di zamannya Sezaman dengan Ayahanda Gusbah Gurunya Gusdur Itu diisukan Dia hafiz Quran Punya pesantren Besar Beliau diisukan Banyak orang Tidak solat Ngadulah orang Kepada Selastu Kiai Di pesuruan Kiainya Wahli juga Ini bukan Kurafat Ini Kiai Yang menyaksikan Dia buka jendela Kamu lihat Gusmi Lagi solat Di atas pohon Dilihat Polat Di atas pohon Mereka Tidak percaya Mereka Tidak percaya Orang-orang Yang ingkar Kepada tasawuf Ingkar Kepada karamah Tidak percaya Mereka Tidak percaya Kalau saya Percaya Karamah Tulau Saya percaya Jadi kalau ada Orang yang dimashhurkan Sebagai wali Tidak terlihat Solat Bukan berarti Dia tidak solat Mungkin Dia lagi Nguji antum Antum Ini yang solatnya Begitu Sudah berani Belum jadi juri Ya Tapi Semua ulama Ahli tasawuf Sepakat Ilmuna Mushayyadun Muqayyadun Bin kitabi wa sunnah Ilmu kami Sangat berkaitan Erat Dengan Quran dan sunnah Imam Zerruh Mengatakan Al-baatin Yikhalifu Zahir Batil Semua yang Ilmu batil Ilmu tasawuf Yang menyalahi Syariat Maka itu Batil Man A'rafu Nas Bis syariah A'rafuhum Bis syariah A'rafuhum Bil khilaf Orang yang Paling mengerti Syariah Adalah yang Paling mengerti Khilafijah Baru tahu Satu mazhab Sudah berani Bantah Mursi Ya Baru tahu Satu mazhab Satu qaul Sudah berani Berhentah Habib Akur-ukur diri Antum baru hijrah Berapa tahun Habib 20 tahun Habib 40 tahun Mursi Sudah satu Nafasnya Bersama Allah Subhanahu Saya tidak Membela Orang tidak Solat Setahu Saya tidak Ada wali Kecuali dia Solat Saya pernah Su'uzon Dengan seorang Wali Tapi baru Su'uzon Khatir Di kolbu Apakah Dia Pandang Saya Jangan Kamu kira Saya tidak Solat Ya Salam Karena Saya Satu hari Satu malam Dengan beliau Tidak terlihat Beliau Solat Terbesit Di hati Ternyata Kawan saya Naik ke lantai Dua Solat Subuh Ada beliau Di atas Terus Yang di bawah Siapa Jangan Jangan Yang kita Temui Itu bayang Bayang Itu yang Disebut Tayul Ort Taksir Nufus Karena Wali Itu Nur Nur Satu nur Bisa jadi Bayang Bayang Nabi Muhammad Sallallahu 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 Dengan apa Beliau Melihat Uwais Al-Qarni Karena Pancaran Nur Nabi Sampai Kepada Uwais Uwais Pun Terlihat Oleh Nabi Nabi Di Medinah Tapi Wujudnya Terlihat Di kampung Uwais Al-Qarni Faham Matahari Satu Dilihat Dari Semua Bumi Dia Satu Tapi Orang Melihatnya Banyak Habib Al-Qaf Yang baru Meninggal Habib Ja'far Al-Qaf Yang kalau Ngomong Gak jelas Orang Yang Sul Ada Bilang Habib Apaan Ini Tapi Saksi Matanya Saya Sudah Satu Namanya Buka Kamar Ada Dia Selang Tidur Kamar Satu Lagi Dia Lagi Solat Buka Satu Dia Lagi Zikir Kalau Kurang Percaya Baca Al-Hawi Imam Siuti Disitu Dijelaskan Bab Toyul Org Melipat Bumi Itu ada Dulu Imam Siuti Pun Tidak Percaya Al-Razi Pun Dulu Tidak Percaya Sampai Kemudian Baca Kitab Al-Hafiz Imam Al-Suyuti Barulah Kita Percaya Dan Saya Menyaksikan Sendiri Kita Salaman Di depan Rumahnya Pas Masuk Rumah Dia Ada Lagi Ya Salam Dulu Di tanah Abang Ada Wali Masih Hidup Cuma Saya Tidur Tiduran Depan Masjid Muridnya Masuk Ahli Syariah Ahli Fikir Baru Tahu Mazhab Zahir Belum Tahu Mazhab Batin Apa Kata Dia Pak Masuk Pak Masuk 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 Dalam Hatinya Udah Komat Begini Pak Haji Kok Masih Di Depan Haji P.A Sampai Di Depan Dia Kesoh Pertama Lah Yang Jadi Imam Yang Di Depan Ya Salam Amtum Tahu Mbah Mangli Tahu Mbah Mangli Sahabat Saya Seorang Habib Juga Datang Mbah Mangli Ketemu 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 Depan Supantat Ini Tidak Mungkin Tidak Ada Pintu Ketika Dia Sampai Di Depan Lahmah Mangli Ada Di Depan Namanya Karamatun Awliya Karamah Wali Itu Gampang Jangankan Itu Dari Mekah Ke Masjidil Aksa Sekejap Allah Perjalankan Dari Masjidil Aksa Sekejap Sampai Ke Kesidratul Muntaha Mudah Bagi Allah Jangan Pikir Pakai Otak Logika Yang IQ Rendah Ini Pikirlah Dengan Kehebatan Allah Subhanahu Wata'ala Semua Ulama Ahal Sunnah Ibtifa Ijma Bahwa Karamatun Awliya Wajib Dipercaya Dan Tidak Ada Wali Kecuali Dia Zikrullah Kecuali Dia Salat Cuma Mata Kita Mungkin Dia Tidak Wallahu Alam Bissau